Oke disini kita punya soal ya Perhatikan gambar berikut Nah ini ada cara cepatnya ya Oke Kakak kasih tau cara cepatnya ya Karena disini ya Ini kan di kuadran 1 Otomatis X nya besar dari atau sama dengan 0 Dan Y nya besar dari atau sama dengan 0 Nah berarti semuanya udah pas Nah cara cepatnya gini Kalau di kuadran 1 ya Kalau arsirannya Keluar ya Keluar dari 2 garis ini Itu kalau keluar besar dari Nah berarti B jawabannya Kemungkinan ya Atau Cuma 1 berarti B ya Intinya kalau di luar Di luar 2 garis Oke Ini pasti besar dari keduanya Berarti yang B Nah kalau dia Di dalam 2 garis Disini misal berarti kecil dari Nah berarti Yang C gitu Atau Yang E ya Atau yang A Nah karena disini kan di luar nih Pasti yang B ya Nah kalian pengen caranya nih Kalau cara umum yang diajarkan sekolah gini ya Langsung aja ya Ke cara yang agak lebih cepat Oke ini posisinya Posisinya Y kan Nah ini kita kaliin aja 40 kali X Jadi 40 X Habis itu 80 kali Y 80 Y Tandanya besar dari Atau kecil darinya Kita abaikan dulu 40 kali 80 3200 Nah ini Ini kan di luar nih Disini ada titik uji 0,0 Ya masukin aja X 0 Y nya 0 0 0 0 0 Blablabla 3200 Artinya 0 itu Apa yuk Nah Karena Kalau disini ya Disini kan ada titik 0,0 Kita uji Ya berarti dia tuh harus salah Berarti Besar dari atau sama dengan Ya Gitu Nah paham ya Karena kan arsirannya disini Nah jadi Yang Salah gitu Kalau kita masukin 0 0 Kalau kecil dari itu kan betul Arsirannya kan disini Ya Kalau 0,0 Kalau ini kan arsirannya di luar Artinya yang Salah berarti 0,0 nya Ya Paham ya Agak ribet ya Kalau menjelaskan Ataupun kalian uji disini deh Ya Nah 90,50 Ya Nah Pasti Betul kan Pasti itu ya Oke Caranya gitu Yang mudahnya Nah Ini kita bagi 40 aja Jadi X ditambah 2 Y Kita bagi 40 Berarti kan sama juga dengan 80 Ya Oke Ini yang pertama Ya Yang kedua Ya Sama sih Ya 50 X 40 Y Ya kita kaliin aja Bla 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 2000 Nah Oke Kita masukin disini kan ada 0,0 Karena disini Arsirannya Bukan arsirannya disini Artinya Yang salah ya Nah 0,0,0 Besar dari Atau sama dengan 2000 Ya Nah gitu Oke Kita bagi 10 Semu 5 X Ditambah 4 Y Besar dari Atau sama dengan 200 Oke Nah Jawabannya Yang B Ya Gitu Paham ya Kalau di luar Kedua-duanya Pasti besar dari Gitu Oke Itu cara cepatnya Kalau kalian belum paham ya Tanyakan aja di kolom komentar Pakai titik uji 0,0 itu Paling mudah ya Oke Sampai jumpa Bye